selamat menikmati 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 untuk Mike atau Mike. Di integratif, kita bisa menggunakan either Cole atau Mike. Mike atau Cole, dia akan menunggu kita di stasiun. Apakah anda menunggu? Ini adalah contoh. Di negatif, benar-benar, ada perbedaan antara Cole dan Mike, atau dia mungkin Mike tidak mengadu kereta sendiri. Seperti di atas, di integratif, kita bisa menggunakan Mike atau Cole, tetapi di negatif, maksudnya berbeda. Contohnya, apakah anda menurutkan bahwa bank dan contoh negatifnya adalah tetapi saya tidak dapat memiliki simptom semalam. Mari kita pergi ke babak selanjutnya. Anda dapat menggunakan kemungkinan ekspresi. kemungkinan. Ini adalah dari kemungkinan kemungkinan. Subject plus can mean it's possible, i.e. circumstance permit. Ini cukup berbeda dari kemungkinan kemungkinan ekspresi oleh Mike. contohnya. Contohnya, anda bisa menggantikan kemungkinan. Tidak ada kemungkinan. Kita bisa lebih baik mendengar kemungkinan dan bisa anda mendapatkan di atas kemungkinan pada hari. Adakah mungkin? Oke, babak selanjutnya juga bisa menggantikan kesesan kemungkinan. Mase-lis bisa menjadi sedikit bahagia, dan kemungkinan Dover dapat menjadi sangat ramah. Kadang-kadang ini mungkin untuk mereka menjadi sedikit bahagia. Atau kadang-kadang mereka sedikit bahagia. Jangan-kadang tidak mungkin untuk jangan-kadang untuk menjadi kemungkinan. Ini kadang-kadang terjadi. Bisa digunakan pada lalu. Dia bisa menjadi tidak tersesat. Atau kadang-kadang dia tidak tersesat. Ini adalah kemungkinan. Bisa digunakan bagaimana ini dalam ternama dan secara kemungkinan. Terima kasih. terima kasih telah mendengarkan materi kita pada hari ini sekian dari saya jika terdapat kekurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye